Angkatan Laut Cina Angkatan Laut Cina berencana untuk melengkapi railgun elektromagnetik ke kapal perang permukaan jenis kedua sebelum Angkatan Laut Amerika Serikat menempatkan senjata semacam itu pada kapal perangnya menurut laporan intelijen AS yang dikutip oleh CNBC bekan lalu Pada bulan Februari, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina menjadi angkatan laut pertama yang diketahui di dunia yang memasang railgun elektromagnetik ke kapal penyerang amfibi menurut laporan intelijen AS, potongan data yang bocor ke CNBC bekan lalu China diperkirakan akan memasang senjata itu ke sebuah kapal perusak atau destroyer pada tahun 2025 ini merupakan tugas dan tujuan dan akan menjadi strategis besar utama bagi Beijing Foto-foto yang beredar sebelumnya, railgun yang muncul di kapal Angkatan Laut China menunjukkan senjata tersebut dipasang di haluan kapal pendaratan kelas 07211 dalam julukan NATO kelas Yuting yang cocok untuk peperangan amfibi Menurut The War Zone, dalam analisis penyelidikan Amerika Jika benar-benar sejumlah besar armada Angkatan Laut China dilengkapi dengan senjata railgun pada tahun 2025 dimungkinkan dalam setiap konflik, khususnya di wilayah Pasifik hampir total era supermasi Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera berakhir Dan pada tanggal 28 Juni, Basnish Insider dalam laporannya juga mengatakan bahwa jika China benar-benar berhasil meletakkan senjata di kapal maka ini merupakan kegagalan bagi Angkatan Laut AS selama lebih dari satu dekade Dalam laporan CNBC, senjata railgun telah lama menjadi daftar keinginan Angkatan Laut di seluruh dunia termasuk dari Iran, Rusia, dan Amerika Serikat Bahkan Rusia dan AS telah menguji railgun buatan mereka sendiri tetapi tidak di kapal Menurut hasil penelitian Angkatan Laut AS di Kantor Penelitian Angkatan Laut Proyektil yang diluncurkan dari senjata elektromagnetik dapat mencapai kecepatan 4.500 mil per jam Jumlah gaya kinetik yang diciptakan oleh armatur dalam senapan yang menghasilkan arus listrik ketika berputar dalam medan magnet Berarti putaran itu begitu kuat sehingga mereka tidak memerlukan bahan peledak tambahan untuk menimbulkan kerusakan parah pada target penyerangan Melihat gambar proyektil yang ditembakkan dari railgun orang mungkin menganggapnya berisi bahan peledak yang mudah terbakar Pada kenyataannya, putaran logam hanya memotong udara dengan cepat sehingga menciptakan gesekan yang luar biasa dan kemudian membentuk bola api Putaran railgun didorong oleh puls elektromagnetik bukan bubuk mesiu dan dengan demikian diharapkan biaya operasionalnya menjadi lebih murah dan lebih efektif daripada meriam yang ada dan dampak kerusakan yang dibuat sangat besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!